Presiden Jokowi Dodo meninjau pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Jokowi melihat bagaimana kesiapan Bandara Kertajati yang ditargetkan rampung pada Juni mendatang. Presiden Jokowi Dodo tiba di Bandara Kertajati dengan menggunakan helikopter kepresidenan selasa sore. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau terminal domestik, terminal internasional, dan landasan pesawat yang sudah rampung dikerjakan. Bandara yang dibangun dengan biaya sebesar 2,6 triliun rupiah ini nantinya akan menjadi Bandara Kedua terbesar di Indonesia. Rencananya Bandara Kertajati akan siap digunakan menghadapi musim mudik lebaran dan juga keberangkatan haji tahun 2018. Dalam dua tahun lebih sedikit ini dikerjakan sesuai dengan target waktu yang telah kita berikan. Insya Allah nanti tanggal 24 Mei, coba, ya nanti akan kita lihat apakah masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki di sini.